Setelah semua pengharapanku, kau runtuhkan, mimpiku kau hempaskan, dan luka kau tancapkan, kemudian perlahan, penyesalan menghantam dengan sebab, lalu mataku kian sebab, kau berlari begitu cepat, meninggalkanku, yang ditinggalan duga, seakan kau ingin cepat menghapus kisah, yang pernah kita ciptakan di kempas kenangan, sedangkan aku hampir mati, terjatuh berkali-kali, di pusar yang sangat dalam, aku diantam rasa perih, yang kau tancapkan dengan kata-kata manis, lantas, bahagia apalagi yang bisa kurasakan sekarang, selain terluka, jangankan ingin berlama-lama denganku, pikiranmu saja, tak mampu kutebak sedikitpun, selepas kau pergi meninggalkanku, tepat di persimpangan jalan itu, semuanya menjadi hampa, aku berusaha mencari diriku sendiri, kembali merenung dalam-dalam, mungkin kau bukan cinta, aku pun tak bisa mengaparkan para diriku, bagaimana kekecewaan berkali-kali, datang melahantan badaku, atas ulamu, namun kau kembali, dan meminta maaf, mengatakan, kau belum bisa melupakanku, kau ingin, kita kembali ke masa dulu, masa, dimana kau dan aku, masih menjadi kita, tidak, namun dalam ingatanku, kau telah berhasil kumusnahkan, dalam dada, juga kepala, biarlah kisah ini, sama-sama kita kenang, semoga, kau sadar, sakitnya menjadi aku, yang saat ini, hatinya lagi dibatahkan, kamu cukup bisa melakukan satu hal, adalah belajar bernafas dengan lega, kita bisa merasakan sakitnya saja, sudah sangat bersyukur, meski sebenarnya dalam posisi ini, kita dalam kondisi yang sangat lemah, dengan hati yang dibatahkan, selama-lamanya kita, percuma berpura-pura kuat, kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri, dengan berpura-pura tersenyum, yang bisa kamu lakukan, adalah meyakini diri, bahwa, tanpa dia, kamu bisa bahagia, tanpa dia, kamu bisa berdiri, mengejar mimpi-mimpi yang sempat tertunda, kamu masih bisa bangkit, di tengah kesulitan, cinta tak melalui soal ketepurukan, kamu memang saat ini tidak baik-baik saja, tapi paling tidak, kita tidak sedang menjadi orang lain, kita memang menerima, bahwa hal pahit, memang sedang saat ini terjadi, maka biarlah terjadi, sebab yang kita butuhkan, adalah mengikhlaskan, bukan memaksakan diri melupakan, setelah kamu mengikhlaskan, barulah merelakan, ini tentang sekat yang terjedah, istirahatlah, bagi hati yang sedang diabaikan, bukan pura-pura kuat, lalu menangis di depan kesepian, terjutnya. Terima kasih.